Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya Jumpa lagi di video kita kumpul bareng Oke pada video kali ini kita akan bahas mengenai kota gaib yang ada di Indonesia Mungkin kalian sudah pernah dengar ya Yaitu kota Saranjana Oke langsung kita bahas mengenai kota Saranjana Kota Saranjana dipercaya berada di desa Oka Oka Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan Penamaan Saranjana sendiri berasal dari kisah legenda Loka Yang bercerita mengenai gunung Saranjana dipercaya sebagai jelmaan dari seorang tokoh Yang bernama Sambu Ranjana Dalam legenda kerajaan Pulau Halimun Dipercaya bahwa kota Saranjana ini adalah kota tidak terlihat dengan peradaban konon super canggih Jadi peradaban kita itu masih kalah dengan peradaban dari kota Saranjana yang sangat canggih Pada tahun 1845 ada seorang naturalis berkembangsaan Jerman bernama Salomon Muller Sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia Muller ini membuat sebuah peta di mana dia menaruh satu area di Indonesia dengan nama Saranjana Namun sejak peta itu ada sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana itu Saranjana Peta ini dia beri judul peta wilayah pesisir dan pedalaman Borne Dalam peta dia mendeskripsikan wilayah dengan nama Tanjung Saranjana Di sebelah selatan Pulau Laut tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan Sebagian orang itu berpendapat bahwa mungkin Muller mengada-ada ya Tapi kemampuan Salomon Muller ini tidak bisa diragukan lagi Kenapa? Karena dalam membuat peta dia tidak bisa dianggap enteng Karena dia sudah banyak sekali bikin peta ya teman-teman Selain itu juga Salomon Muller ini adalah anggota dinas kehutanan Hindia Belanda Yang sudah mendapatkan pelatihan advance untuk membuat peta Jadi dia itu sudah sangat ahli untuk membuat peta Bahkan dari Museum Leiden Belanda Namun peta ini bukanlah satu-satunya yang memberikan kita petunjuk adanya kota gaib Saranjana Dalam kamus Belanda terbitan tahun 1869 karya Johannes Ferd Detertulis dalam bahasa Belanda Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian Tenggara Kalimantan Konon pada tahun 1980-an Pemerintah Kota Baru dikagetkan dengan kedatangan alat berat yang sudah dibayar lunas Itu kiriman dari Jakarta Nah ini ya yang jadi topik kita hari ini Yaitu mengenai kiriman-kiriman yang datang dari Jakarta Dan pemerintah Kota Baru itu tidak tahu di mana dan untuk siapa ya Jadi sesampainya di Kota Baru Kurirnya itu mengatakan bahwa alat berat itu dipesan dari kota Saranjana Jadi semua orang yang ada di situ itu bingung Karena nama kota Saranjana tidak terdaftar secara administratif daerah tersebut Selain itu ada cerita lain lagi yang menyebutkan bahwa Juga pernah datang kiriman mobil-mobil mewah yang juga sudah dibayar lunas Jadi tidak ada kredit-kreditannya langsung dibayar lunas aja ya Keren banget ini penduduk dari Kota Saranjana Jadi sekali lagi kurirnya itu bilang bahwa pesanan ini datang dari Kota Saranjana Nah pemerintah kotanya pasti kan bingung ya Ini kok bisa ya Padahal tidak terdaftar secara administratif Tapi kok bisa ada pesanan yang dibayar lunas dan itu mobil-mobil mewah Barang-barang mewah semuanya dipesan dari Kota Saranjana Ada juga cerita mengenai artis musisi tanah air ya Musisi tanah air ya Yang bernama Ari Lasso Jadi konon penyanyi Ari Lasso ini pernah memiliki pengalaman sewaktu dia manggung di Kalimantan Ari Lasso menceritakan bahwa banyak sekali penonton yang datang pada hari itu Jumlahnya bisa sekitar 12 ribuan penonton Setelah dia selesai nyanyi dia keluar dari panggung dan langsung langsung ke dalam mobilnya Namun saat dia sudah sampai di mobil dia sadar bahwa rasanya tadi penontonnya itu ada 12 ribu orang ya Tapi kenapa kok stadionya tiba-tiba merasa kosong Jadi hilang gitu aja ya lenyap Mungkin teman-teman punya pengalaman mengenai Kota Saranjana Atau pernah melihat langsung bagaimana sih bentuk Kota Saranjana bisa komen di bawah ya Oke itu aja video kali ini Terima kasih udah sempetin nonton video aku Dan semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.